Intro Anak-anak, kali ini kita akan belajar sebuah nasihat tentang mengakui kebesaran Tuhan Anak-anak, tahukah kamu bahwa Tuhan telah memberikan tanda secara umum Dan tanda secara khusus kepada umat manusia Agar manusia mengakui kebesarannya Tanda secara umum ini berlaku sama untuk semua umat manusia Bahwa dia adalah santan cita dan pemilik kehidupan ini Dia menciptakan terang dan gelap Dia menciptakan cakrawala yang memisahkan langit dan memayumi bumi Dia menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan Dia menciptakan benda-benda penerang seperti matahari melalui sinarnya Semua orang tanpa dia beda-bedakan Boleh menikmati dan merasakan hangatnya sinarnya Dia menciptakan binatang-binatang di udara Dia juga menciptakan binatang di air Dan pada hari terakhir dia menciptakan binatang di darat dan manusia Tapi anak-anak ternyata masih banyak orang yang tidak percaya bahwa semua itu adalah ciptaannya Seorang ateis percaya bahwa semua itu adalah serba kebetulan Mereka menganggap bahwa agama adalah candu Bahkan mereka menganggap Tuhan sudah mati Mereka berargumentasi bahwa kehidupan hasil dari sebuah evolusi Manusia bukan ciptaan Tuhan yang mulia Tetapi hasil sebuah evolusi dari seekor binatang kera Ketahuilah anak-anak manusia telah menjadi rusak Tanda umum tidak cukup untuk membuat taat kepada Tuhan Maka Tuhan mengirimkan nabi-nabinya agar manusia taat Namun itu pun belum cukup Secara khusus Tuhan sendiri datang ke bumi secara pribadi Inilah sebut dengan tanda khusus Dia yang awal dan yang akhir Karena dia adalah awal segala sesuatu Hanya dia satu-satunya yang tidak diciptakan siapapun Dia ada sejak dulu Tidak ada yang tahu kapan dulu itu Manusia berpikir bahwa dirinya hebat Bisa menyamai penciptanya Manusia sanggup membuat lagu yang indah dan merdu Tetapi tahukah kamu dari mana asal suara itu Manusia sanggup menjelaskan proses terjadinya hujan Mulai dari air laut yang menguap Lalu tinggal di udara di atas awan Lalu turun di terpak angin Lalu tahukah kami siapa yang mengatur siklus itu Manusia bisa menghitung putaran dan orbit sebuah planet Dan tata surya dengan tepat Melihat matahari terbit di pupuk timur Dan tenggelam di pupuk barat Menjadikan siang dan malam Tahukah kamu siapa yang mengizinkan semua itu terjadi Tanpa pergeseran dan kekacauan Lihatlah anak-anak Para kaisar memimpin dunia Muncul sili berganti Tetapi kekuasaan dan kejayaan mereka Terkubur bersama jasad mereka Sementara roh mereka menantikan penghakiman Mereka tidak lagi memiliki pengikut dan penguja Mereka juga tidak memiliki pelayan Atau orang-orang yang menunggu perintah Mereka lagi Napoleon penguasa besar dunia pada masanya Pernah berkata Akan sangat menakjubkan jika seorang kaisar Romani Bisa memerintahkan dari dalam kuburnya Lihatlah kebesaran Tuhan Tidak pernah lekang oleh waktu Negara demi negara berlalu Tahta demi tahta terguling Semua angkatan perang yang pernah berbaris Seluruh angkatan laut yang pernah berlayar Seluruh parlemen yang pernah duduk di dalam rapat Dan seluruh raja yang pernah memerintah pun Jika disatukan semuanya Tidak dapat mempengaruhi kehidupan umat manusia di bumi Sebagaimana kehidupannya Anak-anak Jika engkau menyerahkan hidup padanya Tuhan yang besar itu akan mengajakmu Tuhan yang besar itu akan membawamu melakukan hal-hal besar bersama dia Karena Tuhan yang besar itu juga memiliki kasih yang besar Dan kasihnya cukup bahkan lebih dari cukup Untuk mengasihi semua manusia di bumi Untuk mengasihimu dengan begitu besar Sebesar kuasanya Ilmuwan hebat Albert Einstein pernah berkata Tuhan tidak pernah bermain dadu Artinya Tuhan menciptakan segala sesuatunya Dalam rancangannya Bukan sebuah kebetulan Pertanyaannya Hal-hal apakah yang akan membuatmu Memberikan pengakuan terhadap kebesaran Tuhan Salam Cinder Udi Leader Tumor Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati